Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menteri Jaya Di sini ini kelompok Salah satu kalabrasi Sesama pemuda Jadi di sini ada budaya Budaya ikan lele Jadi pembenihan ikan lele Di pembenihan ikan lele ini kita Tujuan ke depannya nanti Jadi di setiap rumah Masing-masing rumah ini kan pembenihan kan Setiap rumah untuk Satu rumah itu seribu-seribu Targetnya Pemuda dan perempuan Mengapa pemuda dan perempuan Karena kita tahu bahwa seribu lele itu Kemungkinan besar Untung dapat 500 untuk pembesaran Jadi untuk itu kita targetnya Untuk yang anak sekolah Yang pemuda kan sambil sayap makan Dengan perempuan Karena perempuan itu tinggal di rumah Untuk perdayaan perempuan dan pemuda Jadi Nanti itu Setiap bibit yang kita berikan itu Kita beli Kasih dulu Udah itu Baru pakannya kita kasih juga Nanti setelah panen Baru kita hitung Nah begitu sistem Cara kerjanya Jadi kita selama ini Masih mandiri Jadi selama mandiri Itu kita kerjasama Pakannya kita kerjasama juga Sama Kepertaan Ini ikan kita Di sini juga Jadi masyarakat itu selama ini kan Kita tahu bahwa Mengharapkan Selalu mengharapkan Dana pemerintah Suntikan pemerintah Bagaimana kita Mandiri sendiri Untuk menjalankan program ini Dengan sistem kerjasama Masing-masing Jadi saling menguntungkan Yang Ngetangkan pak Untung 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 juga Yang pembesar Tidak ada modal yang Tidak ada modal yang Buka ngasih makan Katakan untuk ngasih makan Tapi mereka dapat Hasil juga Nah ini Mana Stik udangnya Stik udang mana Sama Jadi selain ini Mentari Jaya ini juga Memproduksi Sebelumnya memproduksi Stik udang Belum main di sini Stik udang Stik udang mas Jadi itu Kolaborasinya dengan Ibu-ibu Dengan yang perempuannya Jadi yang stik udang Udang yang dari Masyarakat nih Udang-udang yang dari laut Itu Itu dibuat Oleh-oleh Ini baru Ini salah satu KM yang bisa kita Andalkan dulu lah kan Karena yang lain tuh Belum Belum layak lah Untuk kita Promosikan kan Nah ini mungkin kita Coba dulu Coba dulu Kita coba lah Mana yang spicy Coba cari ini ya Kayaknya Stik udangnya Stik udang mentari Original Original Mas Adi Ini kita kan Sudah dapat cerita Di ujungnya Ini sudah jadinya Sudah menikmatinya Saya pengen tahu dong Siapa sih Mas Adi itu Dan kawan-kawan di sini Dan kaitannya Ini kelompok budaya ikan ini Dengan desa wisata ini Mulainya lebih mana dulu Budaya ikan kah Desa wisata kah Atau Desa ikan Apa Budaya ikan ini Terdorong ada Karena adanya desa wisata Mana yang lebih dulu Jadi ini awal Ringkisannya Masih kecil-kecil Masih Pesak-pesak lah Yang kecil-kecil kan Jadi ini dulu sih Yang itu Cuma masih sederhana lah Karena itu masih Uji coba Uji coba-uji coba Uji coba Menurut Itu kan Karena wisatanya Tahun 2017 2018 Baru mulai Ini kita dorong Macam mana Ini salah satu Atraksi wisata juga Karena Kita macam mana Wisata itu Cuma melihat Pemandangan aja Karena ini salah satu Misalnya ada Kayak ini kan Ini salah satu Atraksi lah Kemudian Kembangkan Jadi kalau wisata Ini mulai 2017 Ini mulai kapan Ada titik-titik Mulai kecil ini Ya Kita perlu di Bibi Tani Kan Bibi Tani Ini pak Kita pasangkan Bibi Tani Ini kita mulai Itu di tahun 2013 Tahun 2013 Pertanyaan saya 2013 itu Mulai hanya Individu-individu Masing-masing orang Atau kan sudah Mulai dari awal Berkelompok Individu Nah kapan Mulai berkelompoknya Kelompoknya Baru tahun 2020 Oh jadi Berkelompoknya Setelah Kaitannya dengan Kolaborasi TSA Wisata Karena ada Kelemahan Kalau kita sendiri Bibi Tani Masalah itu Kadang Susah Apa-apa Jadi kalau kita Kelompoknya Ada ide-ide Yang biasanya Kita tidak Tidak pikir Ada yang Ide-ide Siapa dulu Yang memberikan Penjelasan Bahwa berkelompok Itu begini Dan apakah Memang langsung Diterima oleh Teman-teman disini Kawan-kawan Kita muda Saling main-main Jadi kita Kalau kita Kita join Sama-sama Itu kita Satukan visi dulu Pak Macamnya visi kita Harus Ada Karena kita Disini visi Macam mana Desa Sungai Kupa Ini Go Go Nasional Itu Bikin Macam mana Sungai Kupa Ini dikenal Secara nasional Jadi Musawarah Untuk membentuk Kelompok Itu diskusi Musawarah Sendiri Bukan ada Penyeluhan Dari orang lain Bukan ya Sama-sama Sama-sama Sendiri Jadi memang Betul-betul Mandiri Tidak ada Petugas Dari mana Datang Memberikan penyeluhan Bentuk Kelompok Tidak ada Karena kita Berpinsip Selama ini Selama ini Kelompok-kelompok yang ada Sudah dikasih biaya Dari pemerintah Ujung hilang Ujung hilang Jadi kita Coba merubah Mindset Mindset Masyarakat kita Dari pemuda Ini Bagaimana Pemerintah Ini kan Biasa ngasih Udah ngasih Udah itu Bagaimana kita Gembangkan Masa itu Stimulus saja Nah itu Mindset itu Yang kita harus Lakukan Kita Beritahu Kepada masyarakat Itu sih Kita mulai Coba Biar susten Baik Satu lagi Biasanya kan Memang kita Berubah ya Dari Dari menjadi Kelompok Itu kan Sama-sama Perubahan Yang perubahan Itu pasti Atat tokohnya Yang menggerakkan Pertanyaan saya Apakah yang menggerakkan Itu mungkin Yang selama ini Sudah terkenal Namanya Rudy Atau mungkin Ada tokoh-tokoh Yang lain Yang juga berpengaruh Kami tidak hanya Karena Rudy berubah Kami ada tokoh-tokoh Yang lain Yang juga memberikan Pendapat Ada gak Ya kebetulan Rudy emang Pelopor lah Kata Dia jadi Yuk 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 Tukang ngajak Tukang inisiatur Jadi kita Visi kita Satukan Yuk siapa yang Mau kita Visi kan ini Dengan bergerak Bidang masing-masing Kita satukan Karena kita Tergantung bakat Dan minat Masing-masing Kalau misalnya Kayak Rahman Kita coba Untuk Beladang Atau gimana Dengan produk lain Kalau dia tidak Mampu disitu Susah Kalau kita sudah Minat Dan bakat kita Sudah tersalurkan Itu Walaupun Kata orang Hobinya Hobi Tapi kalau kita Lebih menghasilkan Kita dapat Menghasilkan Menghasilkan Uang lagi Itu lebih Semangat Jadi Kita lihat Selama ini Kita lihat Selama ini Mereka Lihat Potensi-potensi Masyarakat Apa sih Cocok dengan Masyarakat Sebelum jadi Begini Ada gak Kita mulai Belajar Dihitung-hitung Oh budidaya ini Sekian ekor Harganya sekian Nanti kalau diolah ini Sekian Jadinya Harganya sekian Ada gak usaha Paling hitung Finansial uang Itu ada gak Sudah langsung Dibelajari ya Artinya bukan Bukan melangkah Begitu saja Diajari Analisa usahanya Memang Jadi Kita mengajak Macam mana Anak-anak yang Udah kuliah Kita ajak balik Jadi Mas Adi juga Kampungnya disini ya Alhamdulillah Kemarin Saya lima tahun yang lalu Saya ke di pusahan Kawan-kawan Sudah banyak balik Yuk balik Kita kembang Ada dapat duit disini Jadi kita sama-sama balik Karena Menset kita udah kuliah Kita harus kerja Paling gak Kalau dulu kan Kita paling-paling ide Belumlah Kita gak terlalu terlibat Benar lah kan Lalu kita Coba kita ajak-ajak Kawan-kawan Mungkin yang dekat-dekat Sini dulu lah Yang jauh-jauh Misalnya di pulau lain Agak jauh lah kan Yang misalnya Kerja di Bisa mempawa Karena gak jauh Dekat-dekat Yang dekat-dekat dulu lah Kita ajak Macam mana Bayangkan lah Kalau misalnya Carjana balik kampung Membangun kampungnya Itu lebih hebat Menurut saya Karena kenapa Kalau mereka Di suatu tempat Dengan yang Yang cuma Pekerjaan itu Dia ekspresi Tidak ada ekspresi Cuma tantangan Emang Pak Kita Jadi tantangan Emang Pak Jadi kawan-kawan Yang biasa Sudah pulang kampung Disini Kita terbebani Menset masyarakat Kok sadar Balik kampung Tak ada kerjanya Emang ekonomi Awal kita Itu cari-cari Kita kan Stabil kan Kadang banyak Kadang dikit Itu yang biasa Kadang Kawan-kawan Yang biasanya Itu biasa Kutusasa Untuk balik kampung Kadang ekonomi Itu Kita bergerak Disini Mau sosial Kami kunci Ekonomi dulu Kita stabilkan Kalau ekonomi Kita stabilkan Di kelompok masing Insya Allah Apa yang kita lakukan Di masyarakat Kita akan Susten Nah itu kuncinya sih Apapun Bidang sosial Bidang Apa itu Bang Ini kan Kadar luarsanya Cuma 2-3 bulan Produksinya itu Memang sudah Mencukupi Sampai ketiga bulan Ini Kami tidak Terlalu Itu Misalnya Produksi ini kan Satu bulan Cuma Sembus 2 ribuan Jadi Bantu-bantu Itu masih belum Karena Packaging ini kan Tidak tahan Itu kan Ini kan Packaging Masih belum Standar Yang untuk Selalu 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 Terus Alor dengan KPM Gimana Alor ya Apa Putus Beli putus Pak Bisnis putus Bisnis putus KPM beli Pak Jadi bisnis putus Bisnis putus Pengennya Pengennya Maksudnya Sentuhan dari masyarakat Kan hanya Stimulus Kemudian Dilanjutkan Program pemerintah Kan Stimulus Dilanjutkan Program Dari Pemuda Jadi Sebenarnya Macem kami Ini kan Berupaya juga Meyakinkan Masyarakat Agar Jangan Harapkan Sepenuhnya Program Bantuan Dari pemerintah Karena Bersibanya Stimulus Gimana Cara Meyakinkan Warga Kaitannya Jangan Berupaya Mandiri Jangan Tergantung Penuh Dengan Pemerintah Udah Pasti Keluar Modal Seperti Yang Dialami Kelompok Ini Kan Tidak Ada Stimulus Jadi Kelompok Tergantung Biasa Udah Barang Terjadi Pasal Dimana Misalnya Kita Kelulut Kita Kelulut Kelulut Bisa Pemerintah Misalnya Saya Produksi Sebanyak Banyak Bisa Dijual Itu Yang Biasa Pasaran Itu Yang Biasa Terkendalakan Biasa Masyarakat Oke Gampang Buat Ini Misalnya Belidaya Ini Belidaya Ini Karena Terkendalakan Pasar Pemerintah Apakah Pemerintah Atau Masyarakat Itu Bisa Ngegolkan Ini Walaupun Biasa Maklum Kalau Melayu Untung Pesat Oh Untung Pesat Coba Untung Setipis Setipis Paling Tidak 30% Kayak Gini Cuma 30% Untung Ini Misalnya Bapak Reseller Kalau Ngambil Tempat Rp10.000 Kalau Diantarkan Rp12.000 Jadi Pasaran Rp15.000 Kalau Misalnya Di Lokasi Tempat Rp15.000 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 Tapi Abang Ini Mengharapkan Bapak Nanti Kita Lanjutkan Lagi Pak Itu Mungkin Lihat-lihat Apa Yang Ada Di Bilat Ketamu Ketamu Terima kasih telah menonton